Ayrin Rahmi Diani yang berpasangan dengan A.D. Sumardi calon gubernur Banten 2024, berpeluang besar duduk di kursi gubernur. Terpantau dari berbagai kalangan di Kabupaten Pandeglang, terus mendeklarasikan serta beri dukungan penuh untuk Ayrin Rahmi Diani dan A.D. Sumardi, salah satunya komunitas buruh Kabupaten Pandeglang, siap memenangkan calon gubernur Banten Ayrin A.D. Tidak hanya itu mereka juga siap menghantarkan Fitron Nur Ihsan dan Diana Jayabaya sebagai Bupati Pandeglang. Sementara itu, Iwan, ketua komunitas buruh bersama timnya siap mengerahkan buruh di Pandeglang untuk mendukung sepenuhnya calon nomor urut 1 Gubernur Banten Ayrin Rahmi Diani A.D. Sumardi, serta calon Bupati Pandeglang Fitron Nur Ihsan Diana Jayabaya. Iwan menambahkan kesiapan memenangkan calon nomor urut 1 di Banten dan Pandeglang, kami ingin adanya perubahan. Pandeglang lebih maju ke depan agar masyarakat bisa sejahtera. Terutama kami sebagai kaum buruh di Pandeglang agar ada dan terciptanya lapangan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan komitmen tinggi, kami komunitas buruh Pandeglang mendukung Ibu Hajar Ayrin Rahmi Diani menjadi Gubernur Banten. Dan kami juga mendukung Bapak Haji Fitron Nur Ihsan untuk menjadi Bupati Pandeglang pada periode 2025-2030 pada Pilkada 2024. Dan kami siap menjadi relawan untuk mengerahkan semua kekuatan untuk menang dalam Pilkada 2024. Gubernur! Ayo! Bukan yang lain. Banten! Maju berusaha! Nomor urut 1! Menang, menang, menang! Bupati! Fitron, biada! Nomor urut 1! Menang, menang, menang! Takbir! Allah Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aturnun, aturnun.